Intro Oke teman-teman, balik lagi di channel youtube Rahman Marangga Di video kali ini, aku mau ajak kalian melihat salah satu tempat Yang menurutku wajib banget kita kunjungi minimal 1 kali dalam seumur hidup Kalian udah pasti tau, kawah ijen Jam 4 lewat 30 menit, setelah melakukan tes antigen Sebagai salah satu wajib pepergian selama pandemi ini Aku dan satu orang temanku bertolak dari stasiun Malang Kota Baru Menuju stasiun Ketapang menggunakan kereta api Tawang Alun Perjalanan kali ini akan menghabiskan waktu kira-kira 7 jam Aku sekarang udah ada di stasiun Malang, kita mau naik kereta sih ke Banyuwangi Tadi tuh udah antigen juga, keretanya tuh 62 ribu, antigennya 45 ribu Peron 4 ya Di mana aja kerja ya pak ya Di mana aja pak Remote working adalah di mana aja kerja Karena rencaranya kami akan langsung melakukan pendakian ke kawah ijen Sebisa mungkin kami berusaha untuk tidur yang cukup selama di kereta Namun perjalanan yang cukup panjang membuat perut juga minta munisi Untungnya di kereta ini memiliki gerbang makan Jadi kita bisa memesan makanan, minuman, atau bahkan cemilan Oke, jadi sekarang aku baru sampai di stasiun Ketapang Sekarang udah jam 12 malam Kita udah sewa motor, 24 jam itu 100 ribu untuk Vario Kalau model yang lain juga beda harga sih Setelah selesai melengkapi perseratan, kami langsung gas menuju base camp pendakian ke kawah ijen Kami berkendara sekitar 2 jam Karena ini malam hari, tentunya tidak banyak pemandangan alam yang bisa kami nikmati Hanya jalanan sepi dengan sesekali truk yang menyalip Mendekati base camp, jalanan makin sepi Bahkan lampu-lampu sudah tidak terlihat lagi Kali ini, kami hanya mengendalkan penerangan dari headlamp motor Selain itu, jalanan yang kami lewati terasa sangat menanjak dan bergelop Sampai man? Aman? Gelop sih Gelop Iya aman sih pak Cuman pas kan nanjak ya pak ya, habis hujan Tapi dimana? Sini ya? Oke Oke Iya Di sini pak Oke, jadi kita sudah sampai di post part 2 ding Jadi abis ini, kita bakal mulai trekking ke kawah ijennya sekitar 2 jam Tapi belum duka sih, baru jam 2 Baru jam 2 nih Kita lagi ada di sini nih, tujuan kita ada di sini di kawah ijen Wow Enak nih, anget-anget Isi amunisi dulu Oh iya, sebelum aku naik, aku mau kasih tahu dulu Tarif pendakian ke kawah ijen ini untuk wisatawan domestik harus membayar Rp 5.000 per orang untuk hari Senin sampai Jumat Sementara untuk hari Sabtu dan Minggu adalah Rp 7.500 Sedangkan wisatawan mancanegara harus membayar lebih mahal Yaitu Rp 100.000 ketika weekdays dan Rp 150.000 ketika weekend Untuk biaya parkir, kita harus membayar Rp 5.000 per motor dan Rp 10.000 per mobil Selain itu, ada juga retribusi masjid jasa wisata Taman Sari, yaitu masing-masing Rp 5.000 per orang Pendakian akhirnya dimulai Untuk sampai ke puncak, kita harus berjalan mendaki kira-kira 2 jam Tapi kita bisa juga menggunakan jasa kereta atau ojak dorong Untuk tarifnya aku kurang tahu Sepertinya cukup sepadan dengan capek yang dirasakan bapak ini Sekarang kita sudah sampai di kawahnya, di belakang situ Tapi kita masih mau nyari spot yang bagus buat sunrise Karena sunrisenya itu di belakang sana Jadi kita mungkin bakal melewati gunung ini sih Oh, nggak kelihatan ya Jadi di sini ada gunung sepertinya Nah itu Jadi kita bakal jalan sampai bukit sana Untuk lihat sunrise Tapi sebenarnya untuk kawahnya sih udah sih di sini Di puncak tidak banyak yang bisa dilakukan Sebenarnya tidak perlu banyak juga sih Kita sudah sangat excited dan takjub Dengan sungguhan alam yang ditawarkan oleh kawah Ijen ini Meskipun sepertinya ketiga aku mendaki adalah bukan hari terbaik Tapi tetap aja Segini aja kawah Ijen udah luar biasa keren Nyesel sih, aku nggak bawa drone ke sini Tapi itu artinya banyak waktu yang bisa aku pakai Buat bener-bener menikmati kawah Ijen Karena bisa ke sini aja adalah kesempatan langkah buat aku Belerang ya Ini dibeli man, bukan buat dia foto Kamu ini Ya, apa-apa buat pro sih Waduh, saya bener Ini jam berapa man? Kita turun jam berapa? Oke, 30 menit lagi kita turun Tapi kayaknya nggak ada harapan buat Ini juga lebih baik Dan kita sudah punya Jadi agak berdua dari sini Sehingga bisa dapatkan sudut yang ada cahaya Kalau ada cahaya sih pasti bakal keren Setelah merasa cukup bersapa-sapa dengan kawah Ijen Sekitar jam 6 lewat 30 menit Kami memutuskan untuk turun Di perjalanan turun ini Benar-benar terlihat jalur pendakian yang kami lewati tadi Seperti apa Ternyata cukup curam juga ya Pantes aja Tadi terasa sedikit nos-nosan Seperti biasa Perjalanan turun selalu lebih sebentar Daripada saat tentaki Tidak lewat dari jam 9 pagi Akhirnya kami kembali sampai di base camp Nah, habis dari kawah Ijen Kita berencana kejawatan Sayangnya Jarak kawah Ijen dan jawatan cukup jauh Sudah lebih jauh lagi Tapi sangat jauh Dari kendara kita Butuh waktu hampir 3 jam Untuk sampai ke jawatan Dari base camp kawah Ijen Sebenarnya Akhirnya cukup lama Karena kita berhenti Buat makan dan beli kopi juga Mau sarapan dulu guys Laper Nontong sayur Nasi urap Nasi pecel Mie ayam Ini mana nih ibunya Permisi Jawatan Jadi sekarang jam berapa Sekarang jam 8.49 Berarti kita sampai jam 10 ya Jam 10 sampai jam 12 Kelamaan ya jam 12 ya Sampai jam 11 lah ya Ngapain lama-lama Nasi urap Wah ada kurupnya Lauknya lengkap banget ya Ada ayam suir Ada telur Ada tempe Dan tentunya ada urapnya dong Karena ini namanya nasi urap Oke Mari makan Sampai di jawatan Ternyata tempat ini Nggak sesuai dengan ekspresasi kita Entah karena aku datangnya pas weekend Atau gimana Tapi beneran Ini tempat rame banget Hampir tidak ada space Buat foto sesuai dengan apa Yang ada di kepalaku Saat sebelum kesini Akhirnya fotonya Kayak gini aja Jadi menurutku Jawatan ini Nggak cocok buat aku Lebih cocoknya Jadi tempat wisata keluarga Karena disini Semua fasilitas lengkap Mulai dari parkiran Yang sudah terstruktur Cukup baik Wahana bermain keluarga Tan-tan penjual makanan Juga banyak Tapi balik lagi Mungkin aja Kalau aku datangnya pas weekdays Tempat ini akan jauh lebih sepi Dan aku bisa mengambil beberapa foto Dan video sesuai dengan ekspetasiku Oh iya Sampai lupa Tiket masuk ke jawatan ini Adalah 14 ribu Untuk dua orang Dan satu motor Aku di jawatan ini Nggak lama Sekitar 30 menit Akhirnya kita pulang Menuju ke Tampang lagi Jadi jawatan ke Tampang Kira-kira membutuhkan Waktu dua jam Sampai di Tampang Aku nginap Di salah satu backpacker house Pernalamnya murah banget Sekitar 75 ribuan Tapi ini single bed sih Tempatnya kayak bank bed gitu Satu kamar Diisi empat orang Oh Thank you See you when I see you See ya Tahun depan lah ya Paling cepat And have enjoyed We trip In Bali Gue mau balik dulu ke Malang Tadi itu kan aku dari sini Ternyata ya Dari kawah Ijen ini Terus Kesini Sekitar sini Ya aku tuh cukup jauh banget Jadi kayak Dari ujung ke hampir ujung banget Ini mah Oke video eksplorasi Banyuwangi Sepertinya selesai ya Tapi rencananya Aku bakal upload beberapa video lain Mengenai Banyuwangi ini Misalnya beberapa biaya Kalau aku kesini Atau mungkin juga Review hostel Tempat aku menginap kemarin Selain itu Pastinya bakal banyak video Di tempat lain Yang aku upload juga Jadi feel free Kalau mau like Comment Share Dan subscribe So Terima kasih udah nonton video ini Sampai habis Dan bye-bye Terima kasih udah nonton video ini Terima kasih udah nonton video ini Terima kasih udah nonton video ini Sampai jumpa na video ini Terima kasih udah nonton video ini Terima kasih udah nonton video ini Terima kasih.